Halo ko friends, disini ada soal mengenai stabilitas inti atom Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron Untuk inti ringan, yang memiliki jumlah proton kurang dari sama dengan 20 atau Z kurang dari sama dengan 20 Inti ringan akan stabil apabila N per Z yaitu neutron per proton sama dengan 1 Atau jumlah neutronnya sama dengan jumlah proton Dan inti ringan tidak stabil apabila jumlah protonnya atau Z tidak sama dengan jumlah neutronnya yaitu N Yang kedua, untuk inti berat yaitu inti yang memiliki jumlah proton lebih dari 20 Inti berat akan stabil jika 1 kurang dari N per Z kurang dari 1,6 Dan tidak stabil jika N per Znya lebih dari 1,6 atau N per Znya kurang dari 1 Ketika inti tidak setimbang, maka akan menjadi tegang dan mempunyai kelebihan energi Setiap inti melepaskan ketegangannya dengan cara yang berbeda dan mengeluarkan energi atau partikel radiasi yang berbeda pula Radiasi tersebut dapat berupa sinar alpha, sinar beta, dan sinar gamma Kejadian di mana atom yang tidak stabil melepaskan kelebihan energinya disebut proses peluruhan radioaktif Inti ringan dengan sedikit nukleon menjadi stabil setelah hanya mengalami 1 kali proses peluruhan Berikut adalah grafik stabilitas inti untuk inti ringan Di sini grafik neutron atau N terhadap proton yaitu Z Dan di sini ada garis pita kestabilan yaitu N sama dengan Z Jika jumlah neutronnya lebih besar dari jumlah proton yaitu N lebih dari Z Maka akan berada di atas dari kurva kestabilan Dan apabila N kurang dari Z, maka akan berada di bawah garis pita kestabilan Apabila inti tidak stabil yang berada di bawah kurva kestabilan atau N kurang dari Z Maka akan memancarkan partikel beta plus atau partikel alpha atau tangkapan elektron Lalu untuk inti tidak stabil yang berada di atas pita kestabilan Maka akan memancarkan sinar beta main Peluruhan beta adalah peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel beta Di sini partikel beta ada dua yaitu Beta main yang memancarkan elektron Dan beta plus yang memancarkan positron Lalu pada grafik kestabilan ini juga ada grafik garis yang berwarna merah Yaitu ketidakstabilan yang disebabkan inti karena dalam keadaan tereksistasi Keadaan tereksitasi yaitu keadaan apapun dengan energi yang lebih besar dari keadaan dasar Sehingga untuk menjadi inti yang stabil Cukup dengan melepaskan atau memancarkan energi berupa sinar gamma Untuk pertanyaan Inti ringan yang memiliki jumlah neutron lebih besar dari jumlah proton Yaitu N lebih besar daripada Z Merupakan inti yang tidak stabil Untuk mencapai kestabilan inti tersebut akan memancarkan Jawaban yang benar adalah B. Sinar beta Spesifiknya adalah sinar beta negatif Sekian sampai jumpa pada soal selanjutnya